Hai, belum lama ini Rexus rilis gamepad terbaru mereka, yaitu GX300. Padahal belum lama ya mereka rilis Daxa Asteria, tapi yaudahlah langsung saja kita bahas. Gamepad ini memiliki layout serta desain yang sekilas mirip dengan controller PS5. Menggunakan warna putih ditambah sedikit aksen hitam membuat looks dari GX300 terlihat elegan. Di atas analog terdapat strip dengan LED biru memberikan kesan gaming tapi gak norak. Pada XAEB juga disematkan LED supaya tetap terlihat walau dalam ruangan gelap. Untuk gripnya tidak diberikan rubber seperti Daxa Asteria, hanya diukir dengan garis-garis agar tidak licin. Memang tidak sempuk dan seenak rubber, tapi kalau bicara daya tahan, model seperti ini lebih awet. Lagian masih nyaman-nyaman aja kok. Pada analog dilapisi rubber dengan garis tipis di pinggir ngebikin feelnya berasa ngegrip dan membuat jari tidak mudah terpeleset. Di antara analog terdapat tombol home yang bisa digunakan untuk menyalakan atau mematikan gamepad. Di belakangnya ada slot 3,5mm jack audio. Bisa kalian hubungkan dengan headset tapi hanya berfungsi ketika kalian menggunakan koneksi wired. Pada bagian tengah tepatnya antara D-pad dan XAEB diberikan touchpad yang entah kenapa tidak berfungsi. Mungkin hanya berfungsi di PS4 saja, tapi aku tidak punya PS4 untuk mencobanya. Jadi fitur ini useless buatku. Di sisi depan terdapat tombol RB, RT, LB, dan LT. Yang aku suka dari gamepad ini adalah bentuk dari tombol RT dan LT dibuat runcing seperti gamepad Xbox. Saat digunakan jadi tidak mudah terpeleset. Untuk feel pada tombol XAEB, arrow, serta analog pun terasa enak. Beratnya pas, jadi gak bikin capek di jari. Selain itu, tombol di gamepad ini gak ada yang wobble. Kalau ada pun minim di R1 saja. Secara build quality juga mantep. Plastik yang digunakan berasa solid dan rigid ketika digenggam. Bebannya pun masih ringan, yaitu 256 gram saja. Pokoknya dipegang enak deh. Masalah grip aku nyaman dengan GX300. Walau sehari-hari aku menggunakan Xbox controller, tapi gak butuh adaptasi lama sudah terbiasa. Rexus GX300 menggunakan layout dan key mapping yang mirip gamepad PS5. Hanya saja ditambahkan tombol ML dan MR di bagian bawah gamepad. ML serta MR ini artinya macro left dan macro right. Yang dimaksudkan fungsi dari tombol ini adalah sebagai makro yang bisa kalian setting menggunakan kombinasi tombol share plus ML atau MR tergantung mana yang mau kalian setting. Setelah LED indikator berwarna orange, pencet tombol yang ingin di makro. Lalu pencet lagi tombol share plus ML atau MR. Dengan fungsi makro, kita bisa melakukan kombinasi beberapa tombol hanya dengan menekan satu tombol. Seperti pada game Tekken, aku setting tombol MR untuk kombinasi XY dan ML untuk kombinasi AB. Sayang sih, tombolnya kurang nyaman dan cukup susah ditekan. Biasanya kan berbentuk pedal gitu. Sayangnya lagi kita kehilangan fitur turbo. Biasanya kan gamepad Rexus ada fitur turbo-nya. Tapi karena cuma berguna di game FPS, jadi mungkin kebanyakan dari kalian tidak mempermasalahkan. Fungsi lainnya sama seperti controller PS5. Jadi kita nggak perlu ribet dan pusing remapping key. Tinggal plug and play. Untuk koneksinya, gamepad ini hanya memiliki dua pilihan koneksi. Yaitu Bluetooth 4.2 dan wired. Dimana kita bisa sambungkan dengan PC, PS4 dan Android menggunakan Bluetooth. Serta PC dan PS4 menggunakan wired. Jarak efektif ketika menggunakan Bluetooth sekitar 7 meter. Latensinya pun minim, hampir nggak kerasa delay. Daya tahan baterainya sampai 9 jam dengan kapasitas baterai 600 mAh. Jika baterai habis, bisa kalian charge menggunakan port type C di depan gamepad. Dengan harga Rp 375.000, aku rasa GX300 terbilang worth it jika kita bicara masalah fitur. Karena kebanyakan gamepad tidak memiliki fitur seperti tambahan tombol makro, touchpad serta jack 3.5mm audio. Tapi gamepad ini tetap punya kekurangan. Seperti vibration yang kurang berasa dan packaging yang kurang oke. Padahal Daxa Asteria dengan harga lebih murah aja bisa kasih packaging eksklusif, dikasih ports, serta kabelnya lebih bagus. Pilihan warna yang dikasih pun cuma satu, yaitu putih. Mana mudah banget kotor lagi. Padahal gamepadku dengan warna putih lainnya nggak semudah kotor ini loh. Tapi kalau kalian nggak masalah sama kekurangan yang aku sebutkan, tentu gamepad ini cocok buat kalian pinang, mengingat fitur yang ditawarkan. Selama pemakaian kurang lebih seminggu aku nyaman dan enjoy pake GX300. Mungkin itu aja dari aku. Seperti biasa, aku Fahinila, terima kasih.